Halo guys, saya hari ini mau sholat maghrib, nemenin suami saya sholat di masjid Erick Thohir. Gitu saya masuk, nganter suami, gak boleh masuk, ada bapak-bapak bilang katanya harus pakai jilbab, yang gak pakai jilbab gak boleh sholat di sini. Coba bayangin, hanya karena saya gak pakai jilbab, terus saya gak boleh masuk ke dalam masjid Erick Thohir. Kalian lihat sendiri, baju saya sangat sopan loh, saya pakai tangan panjang, saya pakai celana panjang. Saya pakai baju sopan banget, cuman saya gak pakai kerudung, saya gak boleh sholat di sini. Padahal tau sendiri dong Pak Erick Thohir, dia baik banget, dan saya pasti boleh sholat di sini sama Pak Erick Thohir. Ini bener-bener keterlaluan ya, orang-orang di sini udah jadi kayak polisi di Arab Saudi. Di Arab Saudi aja sekarang udah pada buka pun gak apa-apa, emang kenapa dengan rambut? Ada yang nganggep awret, ada yang bukan, dan itu sah-sah aja. Ini kan Indonesia, kenapa mesti kayak begitu? Aneh sekali, istri Pak Erick Thohir aja gak pakai jilbab loh, sampai segitunya ya. Aduh ini memang orang-orang zaman sekarang itu udah bener-bener keterlaluan jadi polisi agama gitu buat sesama muslim. Masa saya gak boleh sholat di Masjid Erick Thohir? Keterlaluan banget ya. Aduh kudu dipiralin nih.